Kemarau yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Tengah tahun 2023 ini diprediksi akan lebih panjang dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Awal musim kemarau diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Juni hingga Juli mendatang. Akhir pekan lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandara Haji Asan Sampit menjelaskan peralihan musim akan berlangsung selama beberapa pekan ke depan. Peralihan musim ini ditandai dengan perubahan cuaca secara tiba-tiba yaitu dari cuaca panas terik mendadak turun hujan dengan curah yang cukup tinggi. Musim kemarau tahun 2023 ini diperkirakan sifat hujannya di bawah normal, jadi akan menyebabkan situasi yang cukup kering. Oleh karena itu dihimbau pada masyarakat untuk tetap berhati-hati, tetap puas pada dengan kebakaran hutan dan lahan. Ada kemungkinan kemarau panjang? Ada, jadi pada hujan ini itu diperkirakan lebih kering daripada 3 tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang berdampak terjadinya kabut asap, Tim Gabungan Penanganan Kebakaran Hutan Pemkap Kotim sudah beberapa kali melakukan simulasi untuk mengatasi karhutlah. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.